Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerjilkan di dalam pot dangkal Dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas Penanaman sai dilakukan di pot dangkal yang disebut bon Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal Dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon Serta pot dangkal yang menjadi wadah atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk penzai Hai guys, di video kali ini saya akan memberikan video tentang sejarah bonsai Seni ini mencangkup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman Pengawatan, membentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan kawat atau membengkokkannya dengan ikatan kawat Serta membuat akar menyebar di atas batu Pembuatan bonsai memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai macam pekerjaan Antara lain, pemberian pupuk, makasan, bentukan tanaman, penyiraman, dan penggantian pot dan tanah Tanaman atau pohon dikecilkan dengan cara memotong akar dan ranting Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan donasnya Kawat harus sudah diambil sebelum sempat menggores kulit ranting pohon tersebut Tanaman adalah makhluk hidup dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi Perubahan yang terjadi terus menerus pada tanaman setelah musim atau keadaan alam Merupakan salah satu daya tarik bonsai Pohon yang paling umum di bonsai adalah berbagai spesies penis Jenis tanaman dan pohon dibangkat untuk mengelompokkan jenis-jenis bonsai Bonsai pohon penis dengan ek, susam, semara jenis, semara duri, sugi, dan lain-lain Bonsai pohon buah untuk dinikmati keindahan buahnya Pilih serata, kesemek, cainomeles sinesis, apel mini, dan lain-lain Bonsai tumbuhan berbunga untuk dinikmati keindahan bunganya Bonus money, cainomeles, pechionsa, sakura, azalea, satsuki Bonsai pohon untuk dinikmati bentuk daunan Mable, jelkova, serata, kusu, cedanya, bambu Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk di bonsai Di antaranya, asam jawa, ringin, cemara, udang, waru, dan jambu biji Bonsai berasal dari seni miniaturisasi tanaman yang disebut pencing dari periode dinasti Tang Di makam putra dari Mahalani Wu Zetian, terdapat kikisan dinding yang mengembarkan kaya wanita yang membawa petu bunga dalam potangka Potangka berukuran kecil ini merupakan miniaturisasi dari pemandangan alam Kalangan bangsawan di Jepang mulai mengenal pencing sekitar akhir zaman Heian Aksara kanji untuk pencing dilaporkan orang Jepang sebagai bunkei Sama halnya dengan di Cina Bunkei di Jepang juga merupakan miniaturisasi dari pemandangan alam Seni yang hanya dinikmati kalangan atas Terutama kaleng yang berjabat istana dan samurai Dan baru disebut bonsai pada zaman itu Menanam bonsai adalah perusahaan sambilan samurai zaman itu saat bonsai mencapai puncak kebukulan Sejak zaman Heiji, bonsai dianggap sebagai hobi yang berkaya Namun, pemeliharaan bonsai dan penyelaman melakukan banyak waktu Berjalan dengan lingkungan tempat tinggal di Jepang yang makin modern dan tidak memiliki halaman Penggemar bonsai akhirnya terbatas pada kelangan berusia lanjut Bonsai dikelompokkan menjadi enam kelompok berdasarkan tinggi tanaman dari pangkal batang hingga bagian puncak tanaman Laksasa, tinggi pohon lebih dari 101 cm Sangat besar, tinggi pohon antara 76 cm sampai 100 cm Besar, tinggi pohon antara 46 cm sampai 25 cm Sedang, tinggi pohon antara 31 cm sampai 45 cm Kecil, tinggi pohon antara 16 cm sampai 30 cm Sangat kecil, tinggi pohon kurang dari 15 cm